Hai pendengar perusahaan dimanapun anda berada selamat pagi untuk anda semuanya selamat bergabung bersama kami Rari Inde kanal inspirasi ya di lintas Inde pagi dan nah topik pertama kita akan kami hadirkan itu terkait dengan badan pengawas obatan makanan B POM mempulihkan pariwisata lewat pemanfaatan sumber daya lokal dan sudah bersama kita dujung telpon Bapak Tamran Ismail SSIMP Kepala Balai POM Kupang Rosatu Kanal Inspirasi Selamat pagi Pak Tamran Selamat pagi Bunia iya apa kabar baik ya pagi hari ini selamat berhari minggu Pak Tamran ya ini terkait topik kita pagi hari ini ya sangat menarik badan pengawas obat dan makanan B POM pulihkan pariwisata lewat pemanfaatan sumber daya lokal mungkin bisa dijelaskan ini B POM sendiri memulihkan pariwisata lewat pemanfaatan sumber daya lokal ini seperti apa Bapak Tamran Oke baik terima kasih Selamat pagi semua kepada pendagang setia RRI Inde saya ingin menyampaikan bahwa program nasional di kementerian pariwisata ekonomi salah satunya adalah ingin meningkatkan pariwisata dengan mengembangkan beberapa kegiatan termasuk di dalamnya adalah ingin mengembangkan wellness turisme artinya para wisatawan nanti akan dimanjakan dengan produk-produk kesehatan yang memberikan dampak kesehatan yang lebih baik untuk para turis nah berkaitan dengan hal tersebut kita balet badan POM ya secara nasional juga mendukung program dari kementerian tersebut dengan apa nah dengan produk-produk yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada di badan POM nah khusus untuk pariwisata nah badan POM ingin menggali potensi-potensi yang ada di Indonesia ya kita tahu sendiri bahwa Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam hayati yang cukup banyak tetapi belum termanfaatkan dengan baik untuk itu kita mendorong dengan bekerjasama secara pentaheleks antara pemerintah kemudian masyarakat, akademisi, pelaku usaha maupun nanti para peneliti lainnya untuk bisa berkolaborasi sehingga nanti bisa menghasilkan produk-produk khas Indonesia yang nanti akan mensupport sebagai produk kesehatan baik itu kosmetik maupun itu obat tradisional atau jamu memang kita ingin sekali dan NTT sendiri pun saya menyampaikan bahwa sudah ada beberapa UMKM atau pelaku usaha yang bisa menghasilkan jadi bahan alam kemudian diekstraksi kemudian nanti akan menjadi produk-produk andalan nah kami akan selalu dan akan mensupport demikian kira-kira ini support seperti apa nih untuk UMKM khususnya di NTT sendiri nih Pak Tambran? ya kira-kira supportnya seperti apa untuk UMKM sendiri untuk memulihkan pariwisata nih lewat sumber daya lokal produk-produk lokal? oke, untuk UMKM kita mensupportnya dengan yang pertama adalah menggali potensi jadi kadang-kadang mereka sudah memiliki potensi kemudian bagaimana potensi bahan-bahan alam itu kemudian nanti bisa di eksplor untuk menjadi bahan baku nantinya jadi itu sudah ada beberapa lokasi yang sudah kita dapatkan kemudian kita membantu mereka di nanti di proses perizinan jadi kita sudah melegalisasi akan melegalisasi produknya melalui beberapa tahapan kegiatan jadi seperti nanti untuk UMKM kita akan mensimplifikasi proses kemudahan mereka untuk berusaha ya jadi yang kedua juga untuk yang modal yang masih kecil nanti kita akan koordinasi dengan beberapa stakeholders ya misalnya perbankan atau nanti kami juga sudah bekerjasama dengan orang tua angkat industri besar yang ada di Jawa nanti mereka akan menjadi orang tua angkat untuk UMKM kita yang baru mau startup dan kemudian juga nanti kita membantu beberapa hal terkait pengujian untuk keamanannya ya nanti juga kita harapkan nanti kedepannya adalah produk-produk yang akan masuk ke wellness termasuk di wellness tourism itu adalah produk-produk herbal yang memang nanti sudah ada sampai ke uji klinisnya sehingga nanti manfaat atau efikasi dari produk tersebut sudah bisa di pertanggung jawabkan secara scientific base kira-kira ini berapa produk jamu ini ataupun kosmetik yang sudah di uji klinis ya yang layak untuk nanti dipromosikan di polikan pariwisata ya Pak Tantan ya untuk NTT yang saat ini baru satu yang mau masuk ke uji klinis karena kenapa? karena itu produk itu masih baru sama sekali ya kalau di kupangnya namanya follow-up itu masih baru sama sekali jadi sehingga belum ada data empiris yang ada di standarisasi di nasional sehingga kita perlu di sedangkan ada beberapa lagi yang saya ketemukan kemarin yang ada ada satu kemudian di PTU juga ada satu di Alor juga ada itu mereka mengekstraksi melakukan ekstraksi bahan alam untuk menjadi nanti bahan baku jadi dari tumbuhan kemudian ekstraksi dapat sarinya terdapat sarinya kemudian nanti bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pengobatan nanti bisa dicampur dengan perubahan bahan lainnya seperti itu ya dan untuk ke depan tersendiri nih untuk NTT sendiri UMKM ya terkait dengan pulikan pariwisata ya lewat pemanfaatan sumber daya lokal ini seperti apa ini harapannya? karena NTT merupakan salah satu pariwisata desininasi pariwisata terutama nanti di Labuan Bajo ataupun nanti di daerah lainnya ya nanti kami akan mempersiapkan segala sesuatunya jadi nanti paling tidak nanti kita akan berkoordinasi dalam lingkaran pentahelix tadi supaya nanti sama-sama bergerak sebenarnya kami sudah beberapa kali ini sudah mau menjalankan MOU dengan beberapa apa universitas dengan beberapa asosiasi juga sudah laksanakan dan pemerintah daerah juga sudah kita lakukan dan nanti tinggal kita mencari potensi di mana dan nanti kita akan mensupport nanti supaya nanti mereka bisa melakukan atau menghasilkan produk yang untuk menunjang pariwisata ya saat ini baru kita ini luncurkan ya tahun ini baru launching kemarin untuk tiga wilayah yaitu Jogja, Solo dan Bali ya nanti ke depannya itu kita masih-masih UPT di daerah kami di Badan POM ya Badan POM di Kupang dengan loka Pemenggara Ibarat dan Nd nanti kami akan siap-siap untuk bersinergi untuk bisa mempost ya karena kemarin kalau di berjabat kan wilayahnya Nd jadi ya nanti mereka bisa membantu UMKM nanti untuk bisa mempersiapkan produk yang akan mendukung wellness tourism itu sendiri iya baik dan tentunya mudah-mudahan program ke depan dari Balai POM sendiri ya semoga selalu sukses untuk UMKM terkhususnya di wilayah Nusa Tengkara Tibor iya baik terima kasih Pak Tamran Ismail pagi hari ini sudah bersama RRI ND Pro 1 selamat pagi salam sukses selalu selamat pagi selamat pagi RRI ND Pro 1 Kanal Inspirasi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi